oke, kita lanjutkan mengenai sai LUV khususnya untuk calculation atau perhitungan jadi ada rumusnya untuk sai LUV seperti tadi, cari L sendiri, U sendiri, V sendiri itu ada masing-masing LAB, kan tadi ada masing-masing LUV ini juga ada masing-masing ada yang diketahui Y dan YNnya atau Y standarnya bisa pakai rumus yang ini kalau angkanya Y per YNnya kurang dari 6 per 2,9 pangkat 3 nah, bisa pakai rumus yang ini kalau Y per YNnya itu lebih dari 6 per 2,9 pangkat 3 rumusnya biasanya diketahui stripnya atau apostropnya atau V-nya contoh soalnya kita bisa lihat di sini jadi ada nilai jadi ada nilai yang diketahui di sini contohnya adalah nilai iluminan ingat ya, iluminan itu sumber cahaya sumber cahayanya ada tiba-tipinya yang kita sudah pelajari pertemuan yang lalu ada E, ada C, ada D65 atau D65 kemudian diketahui juga U-nya U asteriknya V asterik dan YNnya nah, setelah itu baru dimasukkan ke rumus yang tadi yang di sini tertera bahwa yang paling banyak digunakan adalah sumber cahaya A, C, atau D65 kalau LEB tadi bisa dikonversi dari XYZ ke LEB begitu juga ke UV ini bisa dikonversi dari XYZ atau kromatisitas X kecil Y kecil yang kita sudah pelajari juga nah, tinggal dimasukkan rumusnya jadi di sini di apa namanya dijelaskan Y U V asterik atasnya diumpamakan sebagai besaran stimuli warna dan YN UN dan VN sebagai besaran stimuli titik warna putih jadi kalau yang ada N-nya ingat ya itu standar warna putih nilai titik putih atau Y-point pada kromatisitas UV dihitung dengan menggunakan rumus seperti di atas dengan daftar nilai demikian juga dengan UN VN jadi UN VN biasanya kalau ada N-nya itu adalah standarnya atau yang sudah diketahui angkanya kemudian kebalikannya XY kromatisitas yang kecil ini bisa dihitung UV-nya kalau diketahui UV-nya jadi angka UV-nya kalau tadi kan dari UV ke XY kalau diketahui XY-nya nah sekarang kebalikannya kalau diketahui UV-nya kita cari XY-nya ini adalah soal contoh soalnya jadi contoh nilai UN sama VN standar observer 2 derajat standar illuminancy dilihat tadi standar illuminancy dilihat rumusnya UNVN kenangannya ini kemudian ini angkanya untuk C jadi ini yang diperlukan angka-angkanya tinggal dimasukkan ke dalam rumus itu contohnya begitu juga color difference atau perbedaan warna bisa dihitung juga jadi perbedaan warna rumusnya delta L kemudian tambah atau kuadrat eh kuadrat ditambah delta U ditambah delta V jadi hampir sama dengan tadi LEB hanya ini menggunakan LEB oke supaya kalian lebih paham lagi silakan kebezakan ini untuk menghitung UV-nya XYZ-nya diketahui sekian hitunglah nilai UV-nya ingat rumusnya seperti ini ya jadi ini untuk filminan D65 X-nya sudah diketahui 9,8 D100 Z-nya 107,3 masukkan ke rumusnya silakan diketahui itu saja yang dapat saya sampaikan untuk materi pertemuan hari ini CIE LUV kalau ada pertanyaan silakan tinggalkan di komen di videonya atau google classroom atau bisa jepri saya dari pertemuan 1-6 sebelum UTS kalau ada yang tidak paham juga silakan dikini saya kurang lebihnya mohon maaf semoga kita bisa bertemu pada pertemuan selanjutnya setelah UTS semoga kita bisa masuk ke kelas kembali dan mengikuti perkulian di kelas seperti biasa saya akhiri marilah kita sama-sama mengakhiri pertemuan pada hari ini dengan bacaan Alhamdulillah Alhamdulillah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh